Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bandar TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEXI menggelar hut yang ke-22 di Bandar Lampung. Ya, para peserta asosiasi yang datang di lokasi acara pendapat pekawalan ketat dari petugas gabungan TNI, Polridis Hub, dan juga Satpol PP. Hari ulang tahun asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia atau APEXI yang ke-22 tahun dilaksanakan di Hotel Novo Hotel Kota Bandar Lampung dengan mengambil tema kebangkitan ekonomi melalui kolaborasi multi pihak. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana menyampaikan pelaksanaan APEXI yang dilaksanakan pada 27 hingga 29 Mei dihadiri oleh 70 persen anggota APEXI atau 98 wali kota se-Indonesia. Beberapa kegiatan seperti ekspor ditampilkan, seperti hasil UMKM Lampung, seminar, dan ditutup dengan syukuran HAUT APEXI yang ke-22 tahun. Selain itu, agenda tambahan juga digelar, seperti bersepeda santai dan wisata ke sejumlah destinasi wisata seperti Lembah Hijau dan Puncak Mas Kota Bandar Lampung. Persiapan dari pemerintah Kota Bandar Lampung, Alhamdulillah, dari harta yang terkecil saja sudah kami siapkan, terutama masalah protokol kesehatan. Jadi walaupun kita masa pandemi ini, Alhamdulillah, Kota Bandar Lampung untuk COVID-19 kami sudah landai, dan sudah berapa kali kami 0-0-0-0, tapi kami tetap men-sosialisasikan masalah protokol kesehatan. Dan persiapan kami untuk menyambut mereka, Alhamdulillah, kesiapan kami sudah 99 persen. Kota Bandar Lampung ini, untuk kami di Kota Bandar Lampung, memang kami untuk pariwisata terbatas. Terbatas sekali, kami punya barang dan jasa, kami punya senyum, dan juga hasil UMKM yang luar biasa. Kami menyambut baik siapapun yang datang ke Kota Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana berharap, dengan adanya kegiatan APEXI ini, dapat memberikan pembangunan berkelanjutan, baik dari sisi kerjasama antar daerah, peningkatan kapasitas, dan advokasi kebijakan, kelembagaan dan kemitraan, komunikasi dan informasi, serta administrasi dan keuangan. Dari Bandar Lampung, Andri Ego Pandega, Metro TV